Terima kasih telah menonton Keseharian kedua pasang petinggi Sunda Empire ini di kalangan tetangga sangat tertutup dan kurang bersosialisasi. NB juga biasa keluar rumah untuk berkeliling pemukiman pada pukul 10 pagi. Dari keterangan warga tidak ada aktivitas mencurigakan setiap harinya di rumah tersebut. Hanya tamu yang datang dengan menggunakan roda 4 yang merisikan 6 orang yang biasa mengunjungi NB beserta istri. Warga setempat yang sering melihat NB mengaku terkejut tetangga yang biasa berkeliling di pagi hari merupakan salah satu petinggi Sunda Empire. Warga juga menyampaikan di rumah tersebut NB tinggal bersama istri dan anaknya. Saya juga memang tidak menyangka sama sekali di sini ada kerajaan Sunda Empire. Dia sebagai Perdana Menteri, menghubungkan sebagai Perdana Menteri, terus istrinya sebagai ratu apa itu, raden ratu pajak apa gitu lah, tidak tahu lah. Tapi lagi rame-ramenya santar-antarnya. Di sini ada ini, tetangga-tetangga yang sebelah ini juga tidak tahu bahwa di sini ada rame, ada Sunda Empire gitu. NB beserta istrinya RN diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa lalu. Petinggi Sunda Empire ini dijadikan tersangka dalam kasus penyiaran berita kebohongan yang menimbulkan keonaran dan terancam hukuman 10 tahun kurungan penjara.